Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar, bidang penggalangan pemilih Ridwan Kamil, angkat bicara terkait mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai tersebut. Saat dijumpai di sela-sela kegiatan groundbreaking bersama Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara, IKN, Senin 12 Agustus, pria yang akrab di Sapa Emil itu menyebut bahwa pengunduran diri tersebut merupakan sebuah kewajaran dalam dinamika partai politik. Ia pun meyakini bahwa hal ini tak ada kaitannya dengan pengusungan dirinya sebagai calon gubernur Jakarta oleh Partai Golkar. Nggak ada. Saya juga menyimak seperti yang media simak. Jadi, seperti yang disampaikan Pak Erlangga saja. Dan itu kan dalam dinamika kepartian, hal yang lazim dan rutin. Ini juga nggak soal pelukannya Jakarta mundurnya? Tidak ada. Emil pun menambahkan bahwa sebagai partai besar, Golkar tak tergantung pada satu atau dua individu saja. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, area Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan.